Ibu, iya mau di bala resih, rawasan Dan ini dia kawan-kawan kampung Situhyang Baru keluar dari sekolah ya si Neng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kesayangan kita Petualangan Alam Desaku Saya akan ke kampung Situhyang kawan-kawan ya Desanya saya belum tahu Kecamatannya juga belum tahu Nanti kita akan coba tanya-tanya kepada masyarakat Namun di kampung Situhyang ini Kelihatannya itu berada di lereng-lereng bukit Dan ke sebelah sininya sudah pesawahan kawan-kawan Jadi sebuah kampung yang memang kombinasi Ada bukit-bukitnya, ada pesawahan juga Dan kelihatan juga bahwa Bahkan di belakang itu ada sungai juga kawan-kawan Ya kita gaskin kawan-kawan ke kampung Situhyang Untuk jalannya lumayan wow Tanjakannya kawan-kawan Sekarang saya menurunnya terasa enak Nanti setelah capek saya putar-putar di kampung Situhyang Harus tanjak Lumayan menjirit-jirit kawan-kawan Dan ini dia kawan-kawan kampung Situhyang Yang berada di lereng-lereng pesawahan Seperti ini Dan kita gaskin kawan-kawan melalui jalannya ke sana Alhamdulillah kawan-kawan Sekarang saya sudah berada di pemukiman warga daerah Situhyang Setelah saya tadi berjalan dari bawah sana kawan-kawan ya Nah dan sekarang Ada di lereng-lereng pesawahan seperti ini Nampak di sebelah sana ada si bapak sedang mencangkuh tuh Kita gaskin kawan-kawan silaturahmi di kampung Situhyang Nah kebetulan kawan-kawan di punggung bukit itu tuh Itu adalah jalan kawan-kawan Ya jalan dan Tadi saya lihat perkampungan ini dari sana kawan-kawan Lalu saya menuruni bukit-bukit itu dan akhirnya saya sampai ke kampung Situhyang Alhamdulillah Assalamualaikum Ini dia kampungnya kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan warganya bisa menerima saya Si Teteh coba kita lihat ya Dia sedang memandang-mandang ke bawah Kelihatannya aji banget nih kawan-kawan dari rumah ini pemandangannya nih Kemana nih si Teteh Eh Assalamualaikum Oh ini sejarahmi Alah-alah ini mojang periangan Puntan Teteh nujung narawan Mau yang kasur Mohon-mohon Aduh Teteh paling mana Bumina Di Palihanap Oh iya apa ini Teteh Oh di Palihanap Mohon mau yang kasurnya Tetehnya Teteh Musim dingin Karena mungkin udah mau musim kemarau ya Teteh ya Kalau Teteh sehari-hari apa itu pekerjaan Diam di rumah Oh diam di rumah Wah hebat Si Akangnya kerja Belum menikah Oh belum menikah Masih sekolah Enggak Keluar Oh baru keluar SMA SMK Oh SMK Kejurannya apa Neng PDP Marketing Oh Marketing Nah sekarang Neng mau kerja di mana nih cita-citanya Enggak tahu Oh enggak tahu Ya nanti bisa Melamar-lamar pekerjaan Mungkin bisa di Fabrik Atau bisa di minimarket ya Saya doain Neng dapat pekerjaan ya Amin Kalau bisa Kalau bisa Ya Tunda dulu Rencana pernikahan Ya Karena biasanya kalau di kampung kan Keluar sekolah Udah langsung dinekahkan Ya Kerja dulu Bantu-bantu orang tua Setahun dua tahun Tiga tahun Baru merencanakan pernikahan Ya Oke Terima kasih Itulah Telah sekolah sampai menengah atas Ya Semoga Sukses Nah kalau Teteh ini Ini anaknya Teteh nih Iya Oh Siapa namanya adek Naila Hah Naila Bukan Naila Mirdad Kalau Teteh Usia berapa tahun maaf 24 Oh 24 Berarti kemarin Menikah usia berapa Teteh Tidak tahu 17 tahun Oke ya Sehat semuanya untuk disini ya Ini rumah si Teteh ini Atau rumah si Neng ini Memang di atas banget Kawan-kawan nih Enak ya Teteh pemandangannya ya Luar biasa kawan-kawan Pemandangan si Teteh Tadi si Teteh Lagi ngintip-ngintip saya disini nih kawan-kawan Nah Ternyata memang memiliki pemandangan yang sangat luar biasa ke bawah sana tuh Ya Bawahnya ada pesawahan Kelihatan sebelah sana Lalu ke sana perkampungan lain Dan itu adalah pegunungan-pegunungan kawan-kawan Yang ada di sekitar sini Mantap pokoknya disini ya Baru keluar sekolah ya si Neng ya Sekolah kemarin dimana Neng? SMK terpadal itihad Jauh deket? Sedang? Sedang di Purabayan Waduh Lumayan jauh kalau Purabaya ya Oke Manga tuh Teteh Masya Allah Peruntunnya Oke kawan-kawan kita akan lanjutkan Untuk ngaprak-ngaprak di kampung Situhiang Wah Masya Allah Ada dua rumah cantik ini Uh ternyata kelihatannya banyak sampai ke atas sana kawan-kawan tuh Ya Bismillahirrahmanirrahim Semoga saya bisa silaturahmi sampai ke atas kawan-kawan Karena lumayan kelihatan agak gempor nih Kalau harus naik ke atas nih Pegaskan lah Paruntun ibu-ibu Ngiring alangkung Nggak ada orang Paruntun Nggak ada Ini banyak sekali Sangkar burung Kelihatannya yang ini penghobi burung kawan-kawan Untuk tanyaannya sendiri Kalau disini nih Ini kayak gini-gini kawan-kawan Nah ini sangat gembur sekali Alias boleh dikatakan Ya Rawan longsor lah Nah Namun kalau kemarin tanahnya di deket Pak Ustadz Tadi tuh yang pesantren di daerah Pak Kuliat Cibabar Cianjur ya Tanahnya tuh sangat keras dan lihat kawan-kawan Berbeda sekali dengan tanah ini nih Ya kalau ini agak sedikit gembur Bismillahirrahmanirrahim Saya akan memulai menaiki Perkempungan yang di sebelah atas sana Kelihatannya banyak kawan-kawan tuh Tersebar sampai ke sana ya Di bukit-bukit kawan-kawan Aduh lumayan nekeng kawan-kawan Menanjak ke atas Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Eh mak Mada mak Sampai antilu Sampai antilu mak Mana hijau Oh gitu mana hijau deh mak Iya itu Mana-mana bu mina Mana mak Oh iya Mak balik kemana kah ditu Mohiannya itu ada teraraosnya Oh Oh gitu Oh manujuh moyan Ayo si abahna mak Oh itu moyan si abahna Ayo tuan kasih abah mak Ayo orang kasih abah Itu si abahna namanya ui itu mak Aduh alhamdulillah Si abahnya juga udah Jalan kakinya udah bongkok banget Bongkok Ya Oke Oke Kita akan silaturahmi ke rumahnya si emak Assalamualaikum mbak Oh ini rumah emak Assalamualaikum mbak Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh Peranjang yuswaya si emak Yang si abah Masya Allah Alhamdulillah Abah ya Namanya mulih di mana ya abah Oh Nyanak suluh Jadi ini Rupanya Bangkunya ini bisa dibolak balik Jadi kalau kotor balikin Kenog Eta bah sampeana Eta manitos badai rewad Gading bah An Eta ta Sampean balai manitos kade Bah Eta mani miring kade Oh Tetek bahnya Aduh Assalamualaikum mbak Damang abah Masya Allah Alhamdulillah Ma damangnya Mohon Abah abdi Hoyong terang pun Abah yuswana Sabara tahun Ya Ya Saalapan Saalapan puluh Alhamdulillah Panjang yuswanya Bahnya Bahnya Tahun tilu lima Mohon Dupi emak Sabara tahun Mak Ya Ambil ayah Saya dalam Tanah Alhamdulillah Toskado putra Sabara Ayah abah Tilu Nyanong Otilu Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Ini masya Allah Si abahnya juga sehat Sehat Alhamdulillah Tapi alhamdulillah Bah Usia abah Hanya se-80 Abah gening tadi Masih kenekiat Nyanak sulu Mana Anu tadi Dicanaku abah Mana Tuh Coba kawan-kawan Lihat Ya Seusia si abah Masih kuat Memikul beban sebesar ini Ini cukup berat Kawan-kawan Apalagi Yang sebelah sini Ini masih basah Masih Masih hidup Kayunya itu Lebih berat Daripada yang sebelah sana Luar biasa Abah Atau para putrana Ini abah Dimana Para putrana Oh Yang ini Anak abah Terima kasih Oh Jadi disa kuliah Di dia Anak-anak Abah Putak Putak Masih hidup Masih hidup Masih hidup Injuk nanti Lu Dia Ditor putra Merendua Lu Ditor Kemah Nah Abah alhamdulillah atuh nyaman terjauh di pala putranya abah sering banyak tapi alhamdulillah ya abah sehat kan ya bah jadi ente ente ngegole gitu mak alhamdulillah gitu deh nyamanya secara rehatnya Masya Allah Masya Allah ya mak mak iya teh ayah titipan rejeki ya maka ngobah pasaran emangnya nutra sarapuh kye tahbah yuti ibu ketut eh Sri Wahyuni Kang omah di Roma Italia ya ya oke kamu abah mangga nah 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 bahaya tetap diatunya singgirah caranya amin eteteh sejak sodako ya sanes politik politikan sanes sanes tuh ayak iya mas sejak sodako anu nujung ngumara di luar negeri sarah rukses Alhamdulillah cenah Kang iya cenah ayah rezeki bagi-bagikan Kak sepuh-sepuh di perkampungan mohon bah abdi badai kuar kuir atuh kapal itu nyabahnya mohon mudah-mudahan abah sarang masing sehat di dianya mohon mangga abah mas alamualaikum mohon badai tunggolah mohon mangga atuh abahnya abri badai silaturahmi kapal itu nyabah alhamdulillah nyabah sami abah sami sami ya kawan-kawan baik kawan-kawan ya kita akan lanjutkan jalan-jalan ke sebelah atas sini kawan-kawan oke kawan-kawan kita sekarang akan naik ke perkampungan yang lebih atas lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya kok apa lagi kalau dari rumah yang ini kawan-kawan nih kelihatannya pemandangannya lebih ajib lagi penasaran ya coba kita lihat deh Masya Allah benar saja kawan-kawan benar saja karena nih ini lebih atas ya jadi setiap rumah-rumah yang ada di sini itu punya sudut pandang yang berbeda-beda kawan-kawan nih kalau ini lebih belang lagi lebih mantap lagi tuh kesana ya nah tadi saya lihat-lihat pemandangan yang dari rumah di bawah ini nih nah ini nih ya sekarang saya di sini udah merasa paling atas kawan-kawan padahal kawan-kawan ya kesana ada yang lebih atas lagi berarti pemandangan dari sana itu akan lebih ajib lagi jadi mari kita kesana kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim oh 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 ternyata kesebelah situ banyak sekali rumah tapi penasaran kita kesini dulu aja Bismillahirrahmanirrahim ke sebelah mana ini ya supaya bisa naik ke atas kelihatannya kalau kesana tidak ada kelihatannya kesini kawan-kawan semakin tinggi saya kawan-kawan pemandangan semakin ajib buh dan jendaraon masya Allah masya Allah alhamdulillah untuk ke sebelah sananya itu sudah tidak ada lagi rumah kelihatannya ada satu rumah disana satu atap enggak tahu itu saung atau rumah saya kurang tahu ada satu atap disana namun kelihatannya si rumah ini yang terakhir kawan-kawan ini untuk dari sisi sudut sebelah kanan saya ini paling terakhir nih nah tadi dari rumah ini kawan-kawan boleh lihat kesana terasa lebih luas lagi sekarang coba dari sebelah atas sini kawan-kawan ini lebih ke atas lagi kawan-kawan Bismillahirrahmanirrahim jadi dari setiap rumah itu punya sudut pandang yang memang berbeda-beda dan kita akan lihat dari sebelah sini kawan-kawan tuh ya oh ini ada rumah nih Masya Allah ya pemandangannya lebih luar biasa lagi kawan-kawan dari rumah ini Masya Allah nah waduh terlihat seperti ada guguk hitam Puntun haha bu Puntun ngiringa langkung ibu nujur naon ibu mau ni rawasen iya di dia Masya Allah rawasen balersi ibu yang tak gugok bu anak naon ibu oh mohon oh si ibu mau jemur di mana oh disitu yang kena sinar matahari oke Ya kawan-kawan Nah Dari rumah ini Pemandangannya kita akan lihat lagi kawan-kawan ya Ini lebih parah lagi kawan-kawan Pemandangannya Tuh Lebih tinggi lagi Ya lebih luas lagi pemandangannya kawan-kawan Kesebelah sana Masya Allah Masya Allah ya Nah ini yang dari belakang rumah ini Kesebelah sananya juga Mantep banget pemandangannya Masya Allah Ternyata kawan-kawan Masih ada lagi yang lebih tinggi rumah ini Nah ini ya Tapi sayang sekali sudah dijaga oleh Gogog yang sangat besar kawan-kawan Tapi Alhamdulillah dia tidak menggonggong Ini bersih banget sih Ibu Halaman rumahnya Ibu Mohon Alhamdulillah Bu Sayalah Ibu mau gak jaga kebersihan anaknya Nuju Iya Bu Nyeseh Eh Ibu punten Itu mah kalau rumah sih kebonteknya Bu Oh kebonteknya Bu Nah ini kawan-kawan ternyata ada kebontek disini Yang menandakan daerah ini pasti dingin Ya Bu Masya Allah Alhamdulillah ya Nah kawan-kawan lihat kan Halamannya si Ibu Sangat-sangat bersih sekali Ibu Ibu dimana Bu Minah punten Oh Nu eto Bu Minah Mohon Mani bersih Ibu Sayalah Ibu mau gak jaga kebersihan Anandopatu minah iman Ibu Ayu bapaknya kemana Oh di kebon Mohon-mohon Bu Bu Ya ya titipan rejeki Hanus sodakoh Cana Bu Cana bagi-bagikan ke masyarakat di perkampungan Gitu Mari Bu Dari Abi Pajrama di Jakarta Mudah-mudahan manfaat Ya Bu Ya Etama Sejak sodakoh Sanes politik-politikan Ya Bu Ya Mohon Karena Ibu ini rajin menjaga kebersihan Bu Ya Maka Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Alhamdulillah Jadi di baris ini nih ada tiga rumah nih Satu baris ini kawan-kawan ya Tadi rumah si Ibu yang bersih banget Ini rumah tetangganya Dan kelihatannya kesana sudah kandang domba Tapi coba kita akan lihat kawan-kawan Barangkali ada yang ke sebelah atas lagi Ya Nah kawan-kawan Kalau saya duduk di balai ini Kawan-kawan yang ini nih ya Nah Saya bisa memandang seperti ini kawan-kawan Masya Allah Tabarakallah Subhanallah Walhamdulillah Pemandangannya Sejauh mata memandang kawan-kawan Ya Jadi Bukit-bukit yang ada disana tuh Ada di bawah saya ternyata Jauh kesana memandang kawan-kawan Masya Allah Dan kelihatannya air disini sangat subur kawan-kawan Oh ada masih ada rumah kesana Tapi kelihatannya kesananya semakin ke bawah Dan coba kita akan eksplor ya Bismillahirrahmanirrahim Lewat mana nih Lewat yang sini kelihatannya nih Bismillahirrahmanirrahim Dan Saya perhatikan disini memang banyak gogok nih Saya harus Extra hati-hati kawan-kawan Oh Ini sisi lain dari kampung Aduh Gogoknya hitam lagi Kalau yang itu Kelihatan gede lagi Ada orangnya enggak ya Hinton Nah Eh pot kawan-kawan urusannya nih Bismillahirrahmanirrahim Coba saya mendekat Saya Saya kemarin dikasih tahu Walah Dia waspada lagi Saya harus mundur Saya kemarin dikasih tahu Sama Warga di salah satu kampung Kang Jangan masuk ke pekarangan itu Gogoknya galak sekali Nah Saya khawatir Yang ini seperti itu kawan-kawan Ya Tipe-tipenya Bukan hanya menggong Tapi dia menyerang juga Saya mundur aja kawan-kawan Oke saya kembali ke rumah yang ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waduh Ibu Ya mau anak-anak Gogoknya Gogok Ayo ini hidung Ayo ini coklat Sir Gogok paling dimasih ibunya Oh Puntan Nujun Nujun Ibu Masya Allah Ini Gogoknya udah melirik-lirik Ajak ke saya nih Ya katanya Kalau gogok melirik Jangan dipandang matanya Katanya Assalamualaikum Teteh Nujun Ibu Teteh Nggak ada mau sapu Nggak ada mau sapu Cobi Lihat Nah ini kawan-kawan Ini adalah sapu Lidi Sapu lidi Sapu kawung Ya atau sapu Iya sapu kawung Sapu Sapu aren Bu Punten Eh teteh Badi di Calatan Tapi angkonya lira Angkonya lira Oh Di angkonya lira Ya Nah ini Sapu Sapu kawung Kawan-kawan ya Atau sapu aren Dia Lidinya lebih panjang Daripada sapu kelapa Ya teh ya Dan kekuatannya itu Berkali-kali lipat Daripada sapu Kelapa Tapi mengapa Sapu aren ini Sangat jarang Ditemukan di pasaran Nah itu juga pertanyaan Sebetulnya Mengapa ya teh ya Jarang kawan arennya Kalau di kota Sudah nggak ada Ya betul sih Tapi Kalau di kampung kan Aren banyak gitu loh Kenapa nggak dibikin sapu Lalu dijual ke kota gitu loh Padahal kan kualitas sapunya Lebih bagus Lebih panjang Lebih kuat Kan kalau dipakai Buat bikin yang kayak gini Buat Bahan-bahan gula Nggak ada Oh iya Jadi Maksudnya Jangan Dibikin sapu Karena nanti mungkin Terlalu banyak ditebang Terlalu banyak dipotong Dahannya akhirnya Produksi gulanya menurun Kalau pohon kelapa Memang banyak ya Nah seperti ini Lidinya nih Kawan-kawannya Nah ya Ini lebih kuat Kawan-kawan Kuat banget Dan lebih panjang Ini siapa namanya Adek-adek cantik Amina Sama Nur Paujia Mau jajan nggak? Mau? Apin teh Teh tolong nanti Bagi dua ini teh ya Yang baca-baca ya Teteh Teteh Ini rumah si teteh Paling tinggi ya Dan ini dia Kawan-kawan pemandangannya ya Dari rumah yang paling tinggi Namun Agak tertutup oleh pohon ini Justru dari sini teh Tertutup oleh pohon-pohon yang tinggi ini Jadi pemandangannya Tidak seluas Yang tadi ada di bawah si ibu Justru ya Disini Saya kira disini akan lebih dapat Pemandangannya kawan-kawan Tapi ternyata tidak Untung gogoknya si hitam Lagi tidur nih kawan-kawan ya Jadi saya bisa rada leluasa Untuk jalan-jalan disini Dan kalau Yang penting kita sudah bincang-bincang Sama pemiliknya Itu insya Allah Kawan-kawan gogok juga dia akan tahu Nah Tidak seluas pemandangannya Dari Rumah-rumah yang ini nih Ya Tapi memang kalau untuk kesininya Dapat si teteh Pemandangannya Dapat Namun Kalau ke sebelah sininya nih Terhalang oleh pohon-pohon ini nih Ya Nah justru dari sana Malah tidak kawan-kawan Pohon ini tidak menghalangi nih Luar biasa Gogoknya satu ada sebelah sini Dan juga yang satu lagi sebelah sana Teteh ini gogok siapa dua-duanya? Punya orang satu Oh gitu ya Kenapa disini banyak kok gogok teh? Tidak tahu Oh tidak tahu juga katanya Baiklah teh Mangga Assalamualaikum Assalamualaikum Kawan-kawan petualan desaku Rupanya praka-perakan Di kampung Situhiang Yang indah mempesona Penuh dengan pemandangan Perkampungannya berada Di kaki-kaki gunung Di kaki-kaki bukit Ya Dengan lembah pesawahan Teras hering yang sangat indah Hawa sangat sejuk sekali Dengan angin-angin semriwing Ya Itu membuat saya Terasa lebih segar Untuk aprak-aprakan Di kampung ini kawan-kawan Tak terasa haus Tak terasa panas Meskipun Hari ini terik matahari Sangat menyengat kawan-kawan Karena udara dingin Semuanya tak terasa Ya Yang ada hanya kedamaian Baiklah kawan-kawan petualan desaku Sampai disini dulu Wabila ito Waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Tanah air Ku tidak kulupakan Kan terkena Selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kau Tanah ku yang ku cintai Terima kasih Terima kasih Terima kasih